Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komring Ulu menggelar Sidang Paripurna 2023 dalam rangka HUT-OKU ke-113. Kegiatan terpusat di Gedung Kesenian Batu Raja dihadiri Gubernur Sematastaran Haji Hermanderu. DPRD dalam Paripurna itu siap mendukung program pemerintah untuk kemajuan bersama. Ribuan tamu undangan menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Ogan Komring Ulu dengan agenda hari jadi OKU ke-113 tahun yang jatuh pada Sabtu 29 Juli tahun 2023. Kegiatan yang dipusatkan di Gedung Kesenian Batu Raja itu dibuka langsung Ketua DPRD Ogu Haji Marjito, Wakil Ketua Satu Yudi Puna Nugraha, Wakil Ketua Duayoni Sistianto, serta para anggota DPRD Ogu. Paripurna juga dihadiri langsung Gubernur Sematastaran Haji Hermanderu bersama Ketua TPPKK Sumsel Haja Febrita Lustia Hermanderu, Penyebat Bupati Ogu Haji Teddy Melwansa dinampingi Haja Suisti Karenia Teddy. Tak hanya itu, mantan Bupati Ogu dan mantan Gubernur Sematastaran Saryal Usman juga turut hadir, serta para Kepala Daerah Kabupaten Okota di Sematastaran dan para Camat Lura dan Kadesi Ogu dan perwakilan tamu undangan lainnya. Sepertipunlah dilakukan pemutaran video singkat tentang Ogu dari masa kemasa dan keberhasilan saat ini. Pada kesempatan itu, Gubernur Sematastaran memuji tata kelola dan pembangunan di Ogu telaksana dengan baik. Hal ini menjadi cermin pembangunan dan pengelolaan pemerintahan ke depan. Yang berpesan di hari hut Ogu ke-13 tahun ini perlu dijadikan pandangan permasalahan. Hal ini penting dilakukan sehingga pembangunan daerah dapat dilakukan secara maksimal dan tepat sasaran. Ketua DPRD Oku Marjito Bahri dan Wakil Ketua Satu Yudi pun nanugerah menyambut baik pandangan Gubernur dalam meningkatkan pembangunan, terutama SDM berilu pengetahuan teknologi dan melakukan kebersamaan dalam pembangunan daerah. Pembangunan dengan teknologi yang juga saya sampaikan dengan tentunya kita meningkatkan SDM dengan detek, yaitu teknologi dan ilmu pengatauan yang tentunya dilatasi dengan hak-hak yang baik. Saya pikir itu saya sampaikan juga seberat apapun persoalan-persoalan di Kabupaten Logan Komlingulu ini, maksud saya penataan maupun pembangunan, apabila dilakukan secara sesama dengan persamaan, insya Allah ini akan. Saya pikir itu banyak peningkatan pesan untuk membuat keberadaan, untuk dapat, untuk dapat, untuk dapat, untuk dapat, kita memperoleh segera manusia yang kekuatan, kita memperoleh kekuatan yang keberadaan sekurangan, secara konvisial, untuk untuk memperoleh keberadaan ini, kita coba kita semua akan membangun kebersihan lain hari. Ya, akhir paripunan dilakukan pemotongan tumpeng oleh DPRD Oku yang diberikan kepada Gubernur Selatan Selatan, pejabat Bupati Oku, serta mantan Bupati Oku, Saria Usman. Dari Ogan Komlingulu, Widori Agustino Ainus melaporkan. Dari Ogan Komlingulu, Widori Agustino Ainus melaporkan.